Welcome to my video channel Kali ini saya akan memperjelaskan dan memperjelaskan video tentang hot work permit Atau izin kerja panas Hot work permit atau kerja panas ini dikeluarkan saat kita melakukan pekerjaan Menggunakan alat panas seperti Pemotongan Atau penyambungan logam Dan besi Menggunakan alat panas Sehingga kita mengetahui dampak dari resiko perjalanan tersebut Sehingga harus mempunyai permit atau izin Oke sekarang simak video saya berikut ini Semoga lebih jelas lagi dan bermanfaat Jangan lupa di like, share, dan subscribe Semoga video ini bermanfaat Bagi para pelaut khususnya pelaut pemula yang ingin berkerja terskapa Terima kasih atas perhatiannya Ijin kerja pekerjaan panas atau hot work permit Serta terakhir harus diersetai dengan pendatangan pekerja dan tanggal dilakukannya Ini merupakan contoh dari hot work permit atau izin kerja panas Dan juga harus diersetai dengan risk assessment atau penilaian resiko Lokasi pekerjaan Di mana pekerjaan akan dilakukan harus disebutkan dengan jelas Sehingga tingkat resiko dapat diperhitungkan Ijin kerja biasanya hanya berlaku singkat selama 8 jam atau shift Dan tak berlaku untuk 1 hari Demikian penjelasan saya tentang hot work permit Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa lagi di video-video saya yang selanjutnya Terima kasih Terima kasih